Hai teman-teman, welcome back to Dunia Budi Kali ini kita mau main game Sakura School ya Ayo cepat, kita harus ke markas Yakuza Upin, kalian tunggu sini aja ya Aku mau melawan Yakuza dulu Wah, kayaknya mereka sedang berpatroli ya Kalau gitu, ini adalah kesempatan bagus Aku harus melawan mereka dan mengalahkan mereka Wah, itu dia tuh Yakuza-nya Hei, Yakuza, rasakan tembakanku Wah, lihat, ada anak kecil kurangan Jarang harus kita habisi Ayo kita habisi Habisi saja kalau bisa, paman Haha, kalian tidak akan bisa menangkapku Aku tidak akan membiarkanmu Menghancurkan markas ini Dan serangan kecil Biar aku habisi Aduh, sakit banget Nah, mumpung mereka lagi lebes Aku masuk aja deh ke markas Wah, ini saat yang tepat Untuk aku menghancurkan markas Yakuza Pasti sudah tidak ada orang kan disini Aku yakin Wah, ternyata masih ada banyak Yakuza-nya Hei, Yakuza, kalian sudah banyak membuat masalah di kota Sakura Aku akan menghajar kalian semua Aduh, tapi banyak banget gini Kayaknya aku bakalan kalah deh Aduh, jangan dong Lihat saja ya, aku pasti bisa mengalahkan kalian semua Wah, banyak omong kemana kecil Tidak, 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 aku tidak akan bisa kena tembakan kalian Haha, dasar aku tidak akan bisa Aduh, tapi saya ingin terluka sih Eh, kurang ajar kamu anak kecil ya Berani-beraninya membuat masalah di sini Aku yang penting bisa mengalahkan kalian semua Haha, sekarang saatnya aku pergi dari sini Upin, ayo Ini Yakuza-nya udah aku kalahin semua Hah, kamu Tak sisakan untukku lah Aku kan juga enak menghajar mereka Soalnya mereka udah ngambil makananku waktu di teman Udah, sekarang udah gak ada lagi Yakuza-nya Jadi makananku akan aman Wah, suara apa itu? Ayo-ayo, kita ke sana Wah, dokter Ibuho katanya ada kecelakaan di depan Yuman Ayo kita ke sana Ada korban jiwa gak? Kayaknya sih, ada tujuh orang terluka dong Oke, sepertinya ini adalah kecelakaan besar Iya dok, itu kayaknya ada banyak sekali mobil di sana Oke, kamu juga telepon pemadam kebakaran ya Iya, wah banyak sekali ternyata Oh iya, aku telepon pemadam kebakaran dulu deh Halo? Iya, ada kecelakaan nih, tolong ya di depan Yuman Iya, kecelakaannya lumayan besar Oke-oke, cepetan ke sini ya Oke, baik, terima kasih ya pemadam kebakaran Cepat ya, cepat ya Wah, untung saja kita gerak cepat Iya dokter, kita tolong dulu deh Wah, ini aja dulu deh Waduh, kasihan banget Kayaknya orangnya mau ke festival deh Terus malah kecelakaan Kasian banget sih mas, nasibmu Aku pinggirin dulu ya mas ya di sini ya Waduh, lihat deh Udah pada cantik-cantik gini Malah kecelakaan Pasti ini kakaknya danen waktu nyetir ya Aku pinggirin di sini dulu ya kak ya Kakak, istirahat di sini dulu Waduh, di sebelah sana Kayaknya itu pesulap deh Bentar-bentar, aku harus lihat lebih dekat Ya, tuh kan beneran Ini kan pesulap yang biasanya keliling kota Sakura Makanya bang, kalau nyebrang Lihat kanan-kiri dong Nah, aku taruh di pinggir sini dulu deh Biar abang ini gak kenapa-napa Nah, di sini dulu ya Bareng sama yang lain Ya ampun, malang sekali sih nasibmu bang Aku lanjut yang lain deh Itu kayak ada kak Aoi deh Oh beneran Kak Aoi, kak Aoi kok bisa sih kecelakaan gini Padahal kan tadi kita habis ketemu di jalan Malah sekarang kamu kecelakaan kak Nanti aku obatin ya Kakak, tunggu sini dulu Bentar-bentar Di sana kayak ada yang kejang-kejang tuh Aduh-aduh, aku harus cepat-cepat dinolongnya Waduh, itu kayaknya penjual hewan deh Kayaknya aku bawa ke pinggir dulu aja deh Kasian banget Udah pak, jangan khawatir pak Kalau bapak mati nanti Bermio aja Ngerawat hewan-hewan bapak Nah, bapak di sini dulu ya Aduh-duh, pada kesian banget sih Sabar ya, sabar ya Nanti satu-satu akan dibantu kok Tapi karena korbannya banyak Jadi harus nolong yang lain dulu Nah, kalau yang itu Kok kayak guru lah raga ya Waduh, kasian banget Ayo-ayo kak, kita ke pinggir dulu kak Loh, bapak ngapain di sini Aku belum mau mati Jangan kamu mendoakan aku yang jelek Maaf pak, kan Cuma mau nulis surat wasiat aja Ayo pak, kita ke sana aja Jangan di sini Aku belum mau mati Aku belum mau mati Iya, iya Semoga bapak nggak cepat mati Ya udah, bapak di situ dulu aja Makanya jangan ke tengah-tengah Baby Selin, ada laporan kebakaran Dekat Yumat Ayo kita ke sana Nanti, sekarang jangan beli jajan Kak, Kak Tega Kita ini mau tugas Bukan jajan, Baby Selin Tuh, nggak jajan dong Belati Tuh, lihat tuh Ada banyak sekali mobil Yang harus kita tolong Kita harus padamin dulu apinya Nah, kita semprotin air Biar apinya padah-padam Nah, sekarang mereka satu persatu Sudah mulai padam Baby Selin, kamu ngarainya yang bener ya Jangan sampai kena orang Nanti orangnya akan terpental sangat jauh Eh, iya, iya, Kak Tega Ini, Baby Selin bisa kok Ini, Baby Selin alain satu-satu Ke mobil yang kebakar Wah, bisa tuh Kayaknya udah mulai padam semua Oke, deh, kalau gitu Kamu memang pintar, Baby Selin Eh, bentar-bentar Aku akan menemui si Mio dulu deh Sama dokteria Buo Waduh, kenapa bisa kayak gini ya Mio, dokteria Buo Ini, kenapa bisa kayak gini Aku nggak tahu sih Bentar ya, Kak Ia Aku harus cepat-cepat bawa mereka ke rumah sakit Soalnya nggak bisa dibawa semua Nah, lihat deh Yang dua orang itu tinggal di situ dulu Aku bawa yang terluka dulu Nanti, kamu banding aku operasi ya, Mio Siap, dok Tenang aja kalau itu Pasti aku bantuin kok Nah, sekarang akhirnya kita sampai juga Tahan ya, Mas ya Tahan ya, kita udah sampai di rumah sakit Ayo, ayo kita ke sana Lihat yang kecelakaan Wah, kayaknya itu ada Kak Taiga Sama Baby Selin disana Wah, ini ya Kakak, Kak Taiga Ini ada korban jiwanya nggak? Oh, tadi udah dibawa Mio korban kritisnya Wah, itu kayaknya ada Kak Yuta deh Wah, ngapain Kak Yuta disini ya? Mio, Mio, ini penyebabnya apa ya? Bentar-bentar ya, Kak Ia Aku mau ngurusin korbannya dulu nih Ayo-ayo, kita berangkat ke rumah sakit, Bapak Ayo, Pak Aduh, kasian banget Nah, ini kakaknya juga kasian banget Ayo-ayo, Kak Kita berangkat ke rumah sakit Waduh, tahan dulu ya Bentar lagi kita udah mau sama rumah sakit, Kak Nah, sekarang kita udah sampai di rumah sakit Mio, ini langsung kamu bawa aja ya Ke ruang operasi Oke Kita akan segera tangani mereka Iya-iya, dok Dokter, semua pasiennya udah saya taruh di ruang operasi ya Oke, sekarang kamu ke resepsionis buat laporan dan data orang-orang yang kecelakaan ya Oke deh Waduh, kasian banget ya tadi banyak banget Kak Ae, Kak Ae Ini aku mau mendata orang-orang yang kecelakaan tadi ya Oke, Mio Aku bantu ya untuk datanya Bye, Kak Aku ingin membedaskan ini semua Eh, Kak, Kak Aku juga mau bikin laporan dulu, Kak Taiga Oh, Kak Taiga Baby Selin peduli-peduli nggak? Nggak usah aja, Baby Selin Uh, oke deh Ayo-ayo, kita pergi dari sini Tak, ya, Kak Berarti habis ini kita bisa main dong Habis, aku bikin laporan dulu ya Ini kan laporannya banyak yang harus dibikin Eh, jangan lama-lama lah Iya, santai aja Aku kalau bikin laporan cepet kok Jadi, kalian duduk dulu aja ya Sambil kalian istirahat-istirahat juga Oh, oke-oke Kita langsung tunggu sini ya Oke deh Akhirnya beres juga mobil-mobilnya Sekarang saatnya kita kembali ke markas pemadam kebakaran Oh, Kak Taiga Kita nggak jadi boli jajan deh Oh, iya lupa, Baby Selin Aku juga capek nih Tadi habis minda-mindain mobil tadi Nanti kita beli takoyaki aja ya Di tempatnya Paman Sanpe Oh, ya udah deh Kata gitu Bentar-bentar Halo Hah? Kebakaran? Tempat toko Paman Sanpe Baik-baik Kami akan segera ke sana Iya, iya Ayo-ayo, Baby Selin Katanya ada kebakaran Di tempatnya Paman Sanpe Wah, gitu ya Berarti hari ini kita puasa aja deh, Baby Selin Soalnya toko Paman Sanpe kebakaran Nanti kalau Baby Selin jadi kudis Gimana kekak Taiga? Udah tenang aja Besok Kak Taiga traktir kamu makanan yang banyak Sekarang kita padamkan dulu apinya ya Tuh, lihat tuh Apinya besar sekali Wah, besar sekali ya Paman Sanpe Akhirnya kamu datang juga, Taiga Aduh, toko Aduh, kok bisa sih seperti ini Paman Sanpe Gimana keadaannya? Aku baik-baik aja soalnya Tokonya yang kebakar dan aku bakalan bangkrut Wah, tiba-tiba hujan Paman Sanpe Paman Sanpe masuk dulu Gak mau, gak mau Aku lagi sedih banget Ya sudah, kalau begitu Kami kembali ke markas pemadam ya Iya, terima kasih ya Sekarang kita kembali ke markas ya Gak-gak Taiga Iya, Baby Selin Nanti kamu bikin markas kapal pemadam kebakaran ya Wah, berarti kita bakalan naik kapal nih Gak-gak Wah, pasti selu sekali Iya, nanti kita akan naik kapal Nanti kamu bantu bangun markasnya ya Oke-oke Wah, kenapa tiba-tiba jadi gelap gini ya Kayaknya tadi gak hujan gini deh Wah, hujannya juga deris banget Dokter Yabu, dokter Yabu Iya, ada apa? Oh iya Mio, karena hujan kayak gini Kamu bangun kapal di luar ya Biar kalau ada orang yang kecelakaan Kita bisa bantu pakai kapal Oke deh, kalau gitu Wah, ternyata malah udah banjir dokter Berarti kita harus cepat-cepat bikin kapalnya ya Iya, wah ini tinggi sekali banjirnya ya Cepat sekali lagi banjirnya Iya dokter Aku biar bikin markasnya ya Biar kita tetap bisa bantu orang dengan kapal kita Waduh, kenapa tiba-tiba jadi banjir dan hujan deris ya Nah, laporan yang aku bikin jadi besar semua Sia-sia deh Yuk, tak Kita buat kapal jenah Ini banjirnya udah tinggi banget Bentar-bentar, aku lihat Wah, ternyata emang beneran tinggi sekali ya Kalau gitu kita harus bikin markas kapal kantor polisi Betul-betul-betul Oke deh, kalau gitu biar aku aja yang bikin ya Nah, akhirnya kapalnya udah mau jadi Ya udah jadi, bagus sekali Kekak Taiga, kekak Taiga Ya ada apa, Baby Selin? Lihat nih, kapalku besar sekali Ini kita naiknya gimana, Baby Selin? Eh, Baby Selin lupa buat tangganya Ya udah, untung aja Dulu kak Taiga ini agak lompat tinggi Biar kita lompat aja ya Wah, kakak Taiga Kakak Taiga keren sekali Baby Selin, kamu lihat ke depan ya Aku akan menjaga di atas Uh, oke-oke, Baby Selin lihat di depan ya Wah, berarti kita sekarang udah bisa berangkat ya Asyik, kita berlangkat keliling kutu sekula Apa ada ya orang yang mau ditolong Semoga aja banjirnya gak hilang-hilang Biar Baby Selin bisa keliling dengan kapal terus Nanti kalau banjir terus Yumat sama toko pamannya gak bisa buka dong Baby Selin Iya juga ya, gak jadi-gak jadi Semoga banjirnya cepat hilang Biar Baby Selin bisa jajan lagi di Yumat Sama berita koyaki di tempatnya pemen santai Nah, kita udah siap berangkat nih dokter ya bu Itu masih ada kapal polisi Jadi kita tunggu mereka berangkat dulu ya Oh, baik dokter Jadi tunggu mereka berangkat dulu ya Oke Nah, sekarang kapalnya udah jadi Dan kita udah siap berangkat Pupin, kamu jalankan kapalnya ya Memangnya, nah kemana lah kita nih Kita patroli aja keliling kota Sakura Siapa tahu ada penjahat cari kesempatan Waktu hujan sama banjir Eh, kenapa kita gak jadi bajak laut saja lah Yuta Janganlah, nanti aku bisa dipecat jadi polisi Nanti kita gak bisa pakai mobil sama mata polisinya lagi Eh, iya sih Padahal enak banget lah kalau kita jadi bajak laut Kan lagi-lain polisi-polisinya lagi liburan lah Gak mungkin lah kita ketahuan Yuta Enggak, enggak, gak mau aku Pokoknya kita harus bisa mengayomi dan melindungi kota Sakura Kita gak boleh berbuat jahat kayak gitu Hah, iyalah Yuta Nah, kalian harus contoh nih Kayak aku harus jadi polisi yang baik Jangan jadi polisi yang jahat Hah, iya ya Nah, itu udah pergi Mio kapal polisinya Yaudah, tunggu apa lagi dokter Kita gas aja sekarang Semoga gak ada orang yang minta pertolongan ya dokter Soalnya aku capek nih habis tolong tadi Wah, iya sih Aku juga sama Mio Anggap aja ini kita refreshing aja Yaudah, ayo kita keliling aja dokter ya bu Nanti kalau ada yang minta tolong kita cuikin aja Jangan gitu lah Mio Nanti kalau kita dilaporin terus ditangkap sama polisi gimana Tapi kan, ini kondisinya lagi banjir dan juga hujan Bilang aja kita kesusahan nolong dan kita gak bisa berenang Kan tinggal bilang gitu aja dokter ya bu Kita gak boleh kayak gitu Selagi kita masih bisa menolong Kita harus usahakan untuk menolong Ah, iya-iya dokter ya bu Nanti kalau ada orang minta tolong Aku bantuin deh Nah, gitu dong Mio Keket tega Kita mambil ke Yuman yuk Mumpung banjir gini Siapa tau gak ada yang jaga Oh, ide bagus tuh baby Selin Wah, kamu pintar sekali ya baby Selin Wah, senang ya Yuta Liling kota Sakura pakai kapal Yuk, Yuta Itu di depan ada monster kodok banyak banget Wah, iya Aduh, banyak banget lagi Upin, Ipin Kalian tunggu di kapal aja ya Aku akan melawan para kodok itu Wah, ini gak bisa dibiarin Mereka ini datangnya dari mana sih Kok bisa ya Ada banyak monster kodok gini Hei kodok Lihat ya Aku akan menembak kalian Dan kalian gak akan ada yang tersisa di kota Sakura ini Waduh, cepat Kalian pergi aja dari kota Sakura Sebelum aku tembakan Nih, kalian akan merasakan tembakanku Nah, saat sudah kena Kalian gak akan bisa kabur dari sini Wah, ada suara tembakan apa tuh Oh, ternyata Yuta sedang bertarung Aku akan bantu Yuta Tenang Yuta Aku akan bantu kamu untuk mahan kodok itu Habislah kalian Ah, ah Pergi dari kota Sakura Pergi dari kota Sakura Pergi dari sini Wah, ada apa tuh Ada yang lagi bertarung ternyata Waduh, Kak Taiga pingsan Tapi masih ada satu kodok di situ Aduh, aku takut lagi Ayo, Kak Yuta Semangat, Kak Yuta Iya, Mio Aku sudah menghabis ini Nah, akhirnya sekarang semuanya habis Kak Taiga, Kak Taiga Ayo, Kak Kakak naik ke atas kapal ya Aduh, kasihan banget sih Emangnya Kenapa bisa pingsan ya Padahal kan dia cuma nyerang kodok aja Kak Taiga Kakak langsung aku masukkan ke dalam ruang operasi ya Aduh, kasihan banget Kak Taiga Kak Taiga harus cepat sembuh Nah, disini dulu ya Kak ya Semoga aja Kak Taiga gak kenapa-napa Ah, untung Aja tadi Kak Taiga udah bantuin Kalau enggak, aku yang bakalan kalah nih Tapi kasihan juga, Kak Taiga harus tumbang Ah, enggak apa-apa deh Padahal nanti juga sembuh Sekarang saatnya aku kembali ke markas Wah, tapi dilihat-lihat Udah ada tiga kapal nih Kayaknya bakalan cocok Kalau ada balapan kapal Hai teman-teman Welcome back to Dunia Budi Kali ini kita mau main game sakuras kuliah Wah, cerahnya hari ini Aku mau naik prosotan aja lah Untung Aja pada gak main prosotan Jadi aku bisa langsung Seduncur Wah, seru banget Mio, Baby Selin Kalian seru banget sih Iya dong Baby Selin sama Mio lagi asik Main juga jungkit, Kak Oh, emang seru sih Kalian ngapain upin-upin? Kita orang sedang ngedance lah Oh, emangnya kayak gitu ya Tapi lebih kayak cecing kepanasan sih Eh, ada polisi iyo Yuta, Yuta Iya, ada apa? Aku mau minta bantuan Hah? Minta bantuan? Kalau gitu, kita ngomong sama teman-temanku juga polisi Biar mereka bisa bantuin juga Ya udah deh, kalau gitu Teman-teman, aku pengen kalian jadi pemadam Polisi dan juga dokter Loh, emangnya kenapa polisi iyo? Soalnya kita semua kekurangan orang untuk melaman Yakuza Jadi, semua warga kota Sakura disandra sama Yakuza di tengah hutan Hah? Beneran? Hah? Beneran polisi iyo? Kok bisa sih? Lagian kenapa Yakuza kayak gitu? Soalnya mereka mau melesarkan presiden Makanya Yakuza menyandra banyak warga Waduh, ini kita gak bisa tinggal diem nih Kita harus bertindak Iya, Kak Bener, Kak Tampak-tampak tuh Tapi gimana caranya ya? Oh, berarti kita harus jadi tiga profesi itu Iya Nanti kamu Yuta dan Opinipin jadi polisi soalnya cowok-cowok Nah, Mio kamu jadi dokter Terus, Baby Selin Kamu jadi pemadam kebakaran ya Soalnya kan kamu kuat dan tahan sama rasa sakit Oh gitu Oke deh, kita semua setuju Tapi Baby Selin kepingin es krim? Ah, nanti aku kasih hadiah deh Kalau semua Sandranya selamat Wah, asik nih Ah, kalau gitu aku setuju deh kalau aku jadi dokter Semoga aja Kak Yuta dan Opinipin juga selamat ya Tapi aku bingung Gimana ya caranya nyari keberadaan Yakuza di tengah hutan? Coba Kan susah Kalian jangan khawatir untuk misi ini Nanti kalian dikasih pesawat sama masing-masing profesi Nah, sekarang kalian bisa ganti baju dulu ya Itu ada di tempat pesawat Oh, jadi bagus banget ya Wah, aku suka sekali sama pesawatnya Aku suka sekali Baby Selin, kamu kenapa pakai topi warna merah itu? Oh, soalnya kan Ini topi pemadam kebakaran yang cocok Sama ukulan kepala Baby Selin Oh, yaudah Ayo-ayo Kita mendekat ke pesawat Kita review juga Wah, keren sekali ya Mio Iya Kak Keren banget Teman-teman, kalian reviewnya nanti aja ya Enggak-enggak Aku mau review sekarang Tapi bentar aja deh Wah, lihat nih Lampu-lampu di pesawatnya bagus dan keren Wah, ternyata di dalamnya lebih bagus lagi ya Wah, iya Kak Loh, ternyata di dalam pesawat ada sel penjaranya Mio Wah, keren Kak Yuta 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 Iya, iya Ada apa polisi? Sini-sini kumpul Oke Ada apa Kak? Ada apa Kak? Sini-sini kumpul dulu Wah, kira-kira ada apa ya Aku jadi penasaran Pasti ada briefing-briefing tertentu ya ini Ada apa polisi? Jadi ini adalah keadaan darurat Mio, Mio Gimana review pesawat hospitalmu? Wah, di dalam pesawatnya ada ruangan ISU-nya, Kak Wah, kalau Baby Selin Kamu gimana? Oh, tadi di dalam pesawat kebakaran ada mobil pemadam kebakarannya dan ada steam-nya Yuta, Upin, Ipin Kalian harus segera mencari keberadaan Yakuza di tengah hutan ya Oh, iya, iya, balisi iya Tapi gimana caranya ya? Aduh, aku takut Nanti kalau Yakuza-nya gak ketemu gimana, Kak? Aku sih lebih takut kalau Yakuza-nya ketemu Nanti kita dimakan gimana? Ada-ada aja kalian ini Ayo, Kak Kamu bisa nerbangin pesawat gak? Bisa dong Aku bisa kok nerbangin pesawat Eh, eh, kenapa lampunya mati, lah? Oh, karena nanti kalau lampu si Denennya hidup Warga-warga Sakura pada silal Ah, begitu Wah, kerennya Cantik sekali pemandangannya Oh, lihat tuh, lihat Kayaknya itu bangunan mirip kantor Yakuza Tuh, lihat Ada logo mataharinya juga Kita mendekat ke sana, yuk Ah, Yuta Memangnya aman, Kak Pesawatnya parkir di situ Aman, tenang aja Eh, emangnya pesawat pake kunci juga? Gak ada kuncinya pesawat Kalau ada kuncinya Mau sebesar apa coba? Ah, iya ya Betul juga Lagian Pesawat kan besarnya Iya kan, makanya Gak ada kuncinya Eh, Upin, Upin Kalian siap-siap ya Nanti kita bakalan masuk ke bangunan ini Nih, lihat nih Ada logo Yakuza-nya loh Kalian siap gak? Ah, si-si-siap sih Kira-kira di dalamnya ada Yakuza-nya gak ya? Ayo-ayo kita lihat Ah, nampaknya ada Masa tidak ada yang jaga? Yaudah deh, pokoknya kita berjuang dulu ya Kita pasti bisa mengalahkan mereka semua Ah, betul-betul-betul Kita pasti bisa Eh, Yakuza Cepat lepaskan sandranya Wah, ada anak-anak kurang ajar Kalian berani-beraninya Ke sini cuma bertiga aja Haha, kita akan bisa mengalahkan kalian semua Wajah Rasakan tembakanku Rasakan tembakanku Aduh Kalau begini kita bisa kalah Ini anak kecil kuat sekali Haha, aku pasti bisa mengalahkan kalian semua Haha, betul-betul-betul Lah, kok tiba-tiba kebakaran gini? Eh, Ipin manalah Eh, Upin, Upin Kamu cepat-cepat keluar dari sini ya Yuta, Yuta Bagaimana jika kita telpon Baby Selin aja Sebagai memadam kebakaran Oh, iya ya Benar-benar kita Langsung telpon aja Baby Selin Biar dia bantu kita memadamin api Iya ya Kita Langsung telpon Baby Selin aja Semoga dia cepat-cepat datang ke sini ya Oke, oke Aku telpon dulu Halo, Baby Selin Baby Selin, cepetan ke sini ya Indi Aku sudah menemukan bangunan Yakuza di tengah hutan Oke, oke Iya, cepetan ya Aku tungguin Soalnya apinya lumayan gede nih Cepat dong, cepet dong, cepet dong Iya ya Cepetan aja deh pokoknya Takutnya nanti gedung ini keburu kebakar semua Baby Selin Iya ya, cepetan ya Bawa yang paling besar mobil pemadamnya Iya Di sini di tengah hutan Ah, lamanya Baby Selin Oke, ditunggu Terima kasih Baby Selin Nah, sudah Aku sudah telpon Baby Selin, sudah otw ke sini kok Kita tinggal tunggu aja Oke Wah, katanya Ada kebakaran di tengah hutan Wah, kenapa bisa ya Kan tel Yakuza Kebakaran Anak sekali Wah, ternyata Ternyata Buster sekali Aduh, kebakarannya Aduh, Baby Selin bisa gak ya Pademen apinya Baby Selin kan belum training Aduh, Baby Selin juga takut kebakar Nanti kalau Baby Selin matang gimana Tidak apa-apa Tidak apa-apa lah Yang penting, Baby Selin coba dulu Aduh, mana ya, kebak Uta Ah, Baby Selin langsung semprot dulu aja Ayo, ayo Mati, mati, mati Aduh, susah sekali Aduh, Baby Selin Cepat, Baby Selin Cepat, Baby Selin Iya, iya, kebak Upin Aduh, jangan colewat dong Baby Selin jadi kehilangan Fokus Ayo, iya, Baby Selin Iya, iya Terima kasih ya, kebak Upin Wah, akhirnya Sekalang apinya mati Wah, Baby Selin Keren, Baby Selin Keren Wah, Baby Selin Kamu udah berhasil ya Kakak Uta Kakak Upin Wah, kamu keren banget, Baby Selin Upin, kamu juga keren banget Iya, nih Aku pun kagumlah sama Baby Selin Sudah berhasil memadamkan api Oh, Yakuzanya aja dimana Yakuzanya udah kalah semua Eh, tadi sih ada satu yang kabur Wah, gitu ternyata Yaudah, kita gak boleh seneng dulu Di dalam masih banyak orang-orang yang disantra Kita harus membebaskan mereka Takutnya mereka pada gosong Hah, iya juga sih Yaudah, kita langsung masuk saja, Yuta Iya, iya Kita langsung lihat saja di dalam Waduh, kasian banget ya orang-orang yang disantra di sini Tolong, tolong Loh, loh, loh Kak, aku kayak denger suaranya Ipin ya Wah, untung aja Ipin masih hidup Untung aja kakak Ipin masih hidup ya Hah, iya aku pun seneng Ipin masih hidup Loh, Ipin-Ipin, kamu dari mana? Tadi aku ngejar si Yakuza Tapi tidak tahu tangkap Terus aku lihat sandra-sandranya kepanasan Kebakar Waduh, kenapa kamu gak kebakar Ipin? Tadi aku masuk ke dalam kulkas Wah, kamu emang pinter ya Otak kamu encer juga Iya dong Kalau tidak, aku bisa matang di dalam Nah, ini nih, lihat nih Banyak sekali kan pada kepanasan kebakar Iya ya, kasian banget Aku nak tunjukkan Nih, lihat nih Ada ruangan Yakuza Tadi, bos Yakuza-nya pergi lewat pintu belakang Oh, ternyata gitu caranya Yaudah, kita lihat aja Wah, mereka cepat banget ya perginya Iya Yuta, Yuta Cepat telepon Mio Untuk bantu orang-orang yang di sandra disini Oh, iya ya Bener juga Aku belum kasih tahu Mio Kalau disini udah ketemu yang pada di sandra Bentar-bentar ya Halo, halo Mio Iya Mio, tolong ya Kamu segera ke lokasiku Ini, tadi ada banyak korban Yaitu para orang yang di sandra Mereka kebakar Karena gedungnya tadi kebakaran Oke deh, cepetan ya Cepetan kesini Iya, soalnya mereka pada Budu bantuan nih Oke, oke Sekarang si Mio Udah otw kesini Saatnya kita tunggu aja nih Mio Semoga aja dia datangnya gak lama ya Pasti cepat naik pesawat Wah, kayaknya ada di dekat sini ya Oh, ini dia nih Pesawat polisi Kak Yuta Sama Upin Ipin Wah, ada pesawat pemadam kebakaran juga ternyata Itu kan dipakai sama Baby Selin Wah, aku seneng banget Untung aja sekarang Aku bukan jadi beban negara lagi Sekarang aku sudah bisa membantu kota Sakura Waduh, tapi aku takut sih sama Yakuza Semoga aja Kak Yuta Upin dan Ipin Gak kesakitan Dan juga mereka utuh sepenuhnya Aduh, aku agak deg-degan nih Semoga aja Yakuza-nya udah gak ada deh Semoga aja aman deh Aku langsung masuk aja Teman-teman, kita jaga di luar bangunan yuk Aku takut Yakuza-nya kabur Ayo-ayo Ah, jam-jam Wah, kayaknya Mio udah datang tuh Untung aja mereka datangnya seneng Mio, akhirnya kamu datang juga Aku juga seneng, Kak Lihat kakak dan juga teman-teman selamat Kak Yuta mau kemana? Oh, aku mau berjaga di luar Itu korbannya ada di ruangan atas ya Aku jaga di sini Takutnya nanti ada serangan susulan dari Yakuza Oke, Kak Hati-hati ya, Kak ya Semangat, Mio Semangat ya, Kek Mio Semoga aja gak ada korban yang meninggoy Soalnya aku takut kalau pada meninggoy Wah, kayaknya ada di dalam sini ya Wah, ternyata banyak banget korbannya Aduh-aduh, gimana keadaan kalian, teman-teman? Eh, to-tolong Aku terbakar Oh, kalau kakak, gimana keadaannya? Kalau, kalau kakak yang ini, gimana keadaannya? Waduh, kayaknya semua korban di sini adalah korban kebakaran Kakak, kakak gimana? Waduh, kenapa ya pada gak jawab? Kayaknya pada kepanasan juga deh Kenapa cuma kakaknya tadi aja yang jawab? Kakak, kakak gimana keadaannya? Waduh, ternyata yang di sebelah sini juga pada kebakar semua Aku mau obatin mulai dari mana ya? Ah, bentar-bentar Aku cek lagi di sebelah sana Kakak, kakak gimana keadaannya? Ah, aku kebakar Sakit dan panas sekali Waduh, ya sudah kalau begitu tunggu dulu ya, kak ya Nanti habis ini Mio bakalan obatin kakak kok Kalau gitu, aku akan mulai obatin dari kakak dulu aja deh Teman-teman, kita harus siap-siap nih ngelawan Yakuza kalau mereka datang lagi Oke Iya, iya Kita udah siap-siap nih Baby Celine juga udah siap kok kakak Uta? Tenang aja, Baby Celine udah siap bantuin kakak Uta? Iya, kita harus bersiap apapun keadaannya Takutnya nanti serangannya lebih ganas lagi dan juga Yakuza-nya lebih banyak Betul-betul, aku juga takut lah Eh, ada polisi Iyo Gimana, ada korban gak? Eh, tadi sih ada gara-gara kebakaran Nah, kebakarannya disebabin sama perang antara kita dan juga Yakuza Ah, kalau Mio tadi udah datang sih untuk nyelamatin korban-korban kebakaran Oh gitu, baiklah Aku jadi agak lega kalau kalian udah bisa mengalahkan Yakuza Wah, ternyata Mio lagi di dalamnya lagi ngobatin Iya, si Mio lagi ngobatin para korbannya Tadi lumayan banyak sih Oh iya dong Pak, Baby Celine Mobil pemadamannya pada kemana ya? Ah, mungkin aja Itu dipakai sama Yakuza untuk kabur Ya, terus gimana dong? Baby Celine sedih Jangan sedih, Baby Celine Nanti kita kasih es krim Uh, oke deh kalau gitu Baby Celine gak perlu sedih-sedih lagi kalau mau dikasih es krim sama kakak Uta Ah, nanti tapi yang enak ya kakak Uta Mau rasa lele Iya, aman deh Ayo kita siap-siap teman-teman Lah lah lah, udah ada Mio disini Kakak, lihat nih Mio datang kesini sama warga Sandra yang udah kita selamatkan Wah, untung aja gak ada korban yang meninggo ya Mio Iya kak, Mio juga seneng banget Yaudah, teman-teman sama polisi yuk Kita diskusi dulu yuk Kayaknya Yakuza akan datang lagi Sepertinya para Yakuza bawa mobil pemadam Baby Celine Jadi kita harus siap-siap ya Oke Iya, iya kakak Uta Aduh, bisa-bisanya mobil Baby Celine dipakai Baby Celine takut Aku juga takut Tenang aja Mio Kita langsung aja bawa warga kota yang udah kita selamatin Kita diamkan dalam pesawat polisi aja Soalnya pesawat polisi kita tahan sama tembakan dan juga roket Oh gitu polisi iyo Iya Oke deh Mio Berarti sekarang kita taruh semuanya ke pesawat polisi ya Mio Iya kak Semuanya kita langsung aja masuk ke pesawat polisi ya Terus kenapa Yuta sama polisi iyo gak ikut pulang? Oh soalnya para Yakuza akan datang lagi Kita akan membantu Yuta melawan Yakuza deh Enggak, enggak, enggak boleh Nanti biar kita ajak Enggak, kita mau bantu Iya kita juga mau bantu Kita mau bantu juga Aduh gimana ya Pokoknya kalian pada masuk ke pesawat dulu aja deh Aku dan teman-teman masih mau mengkondisikan para Yakuza Eh teman-teman kayaknya lebih baik kita pulang aja Yang penting warga sudah aman Eh nanti aku takutlah Kalau basukanya menyerang kita waktu terbang Oh iya ya Polisi ya gimana kalau kita lawan aja Soalnya aku yakin nih Kalau Yakuza nya gak akan banyak Jadi kita bisa kok Teman-teman Teman-teman para warga sudah masuk ke dalam pesawat ya Tapi sebenarnya mereka mau bantu Kayuta buat ngelawan Yakuza Oh aku gak perlu bantuan warga Soalnya aku takut nanti warga ada yang jadi korban Aduh baby Celine kebelet ii Lo mulus banget Eh kita orang juga Soalnya takut sama Yakuza Aku datang Saatnya aku menyerang bocil-bocil ini Aku akan menghabisi kalian semua Wah dasar bocil-bocil ingusan Bisa-bisanya kalian semua berani menyerang Yakuza Aku akan panggil anak buahku Yakuza yang lain Aku pasti bisa menghabisi mereka semua Karya semua harus musnah Aduh lama banget Atau aku serang mereka aja ya Walah ternyata mereka udah ada yang datang Eh kalian semua Aku akan menghabisi kalian semua Ayo kak cepat kak serang kak Hei dasar Yakuza jelek Berani-beraninya kalian menyandraman ke kota Sakura Itu bukan urusan kalian Kalian gak perlu ikut campur Hei dasar Yakuza Gak punya kerjaan ya Hei kamu itu berani-berani sama orang tua Kamu bukan orang tua Kamu penjahat Aku tetap orang tua Hei kamu ya Yang sudah membuat bencana kita gagal Aduh gimana nih Kalau kak Yuta kalah Waduh-waduh Oh tapi ternyata kak Yuta keren juga bertarungnya Wah dia emang keren banget Ayo kak Yuta Ayo Upin-Upin Kita pasti bisa melawan Yakuza itu Nah pastikan kakak bisa Kakak kan keren Oh dasar Upin jelek Eh stop 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 Loh loh kak Kok malah bagu hanteng sama Upin sih Eh Yuta duluan lah Tadi pukul aku Aku kan gak sengaja Warga-warga semua Jadi Yakuza telah kalah Kalian semua gak perlu ikut mengajari Yakuza Kalau gitu kita akhiri video kali ini ya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di petualangan berikutnya Dadah Sampai jumpa di petualangan berikutnya Sampai jumpa di petualangan berikutnya Terima kasih sudah menonton